Dibasarkan resetnya nanggeng, misalnya, untuk generasi miliannya itu, banyak kecantungannya yang ditonton itu ya, aspek juga. Nah ini, pendidikan itu nomor sekian. Nomor sama ya. Terima kasih. Sebenarnya, beliau merupakan salah satu dosen ya, dosen Universitas Islam Surakali Jaga, Yogyakarta. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi seperti ini, apapun ya, kondisi kita sendiri. Harus happy, harus semangat. Kalau penyatanya kurang begitu ya. Harus semangat. Tidak boleh gitu, emang ternyatanya seperti itu, kan? Tidak, ternyat. Tidak tanya, maksudnya semangat mungkin ya, gampingi, ya, calon-calon pembidik masa depan Indonesia. Oh, iya. Jadi punya tugas yang berat untuk menentukan ke depan Indonesia menjadi apa, seperti apa ya. Tidak, ternyat. Lembaga pendidikan kita hari ini. Oke, hari ini mau ngobrolin apa ya? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang situasi Indonesia hari ini ya. Kebetulan, Mas Induddin merupakan dosen pengambangan masyarakat. Dan punya buku Udah punya buku? Ya, yang baru-terbaru yang ini. Yang baru-terbaru analisis penggiatan. Analisis penggiatan publik. Artinya kan kita melihat situasi Indonesia sekarang dengan kehadiran, bukan kehadiran sih, menyambut pilpres itu kan. Atau pemilu-pemilu serantai kan. Sejarah terbaru di Indonesia. Sejarah pertama kali kan. Ini kan, artinya belum sampai ke sana, masih ada satu tahun lebih. Tapi sudah baik kemana. Menyebut piluk-piluk demokrasi 2014. Kenapa? 2014 ya? Nanti saya melihat itu ya. Coba kita punya pemacara ke depan. Nah, ini berkaitan juga dengan 2014 ini saya melihat ya. Ini juga menentukan visi Indonesia emas 1945. menerima itu kan. Nanti Mas Zudin bisa melihat dari soal apa namanya bagaimana tantangan hari ini ya. Juga bagaimana sumber daya manusia kita harus menjadi kreatifitas ke hari ini. Dan itu kan kaitannya dengan kebijakan publik ya. Bagaimana pendidikan harus diperhatikan secara beratah lah ya. Oke. Berarti sejarahnya Mas Zudin sekarang apa? Sejarahnya mengajar. 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 Terus ya paling meneliti berkutus. Ya, mendampingi kegiatan mahasiswa. Oke. Juga yang paling banyak sih sebenarnya yang menghabiskan waktu depan laptop menulis. Menulis ya. Menulis ya. Ya. Tapi yang menulis ya yang menulis trius ya. Sudah lupa saya cara menulis di opini koran ini. karena mungkin mainnya di jurnal. Jurnal. Jadi yang sudah sudah Ya, jurnal-jurnal internasional. Jadi banyak jurnal internasional. Jadi jurnal buku. Apa yang itu yang biasanya ditulis? Saya sedang mendalami isu terkait dengan turisme atau sektor pariwisata. Juga mendalami tentang isu sesuatu LC. Terutama dalam isu-isu formal bergrup yang menjadi leading sektor dalam welfare profisien. Ya, satunya ya senior homelessness baru juga ada lansia atau population and jenis ya children juga ada transgenders juga kita mengkaji itu. Mungkin isu LGBT juga bagian dari lingkup dari itu juga ada yang namanya perempuan tapi yang yang berada adalah aspek plumber grup itu sih yang menjadi concern gajian saya. Jadi concern sekarang ya. Core isunya isu sosial policy atau kebijakan sosial. Oke, ini kan menarik karena kita tahu lah Indonesia tidak kelepas dari itu soal keadilan gitu kan keadilan seperti tadi bagaimana hak step individu itu diakui ya. Indonesia bukan hanya terdiri dari satu suku, satu agama, satu ini tidak, tapi bermacam macam ini yang beragamanya banyak banget. Ya, kita tahu bahwa Indonesia itu kan hadir ataupun berdiri itu terdiri dari beragam suku, agama, ras, daerah. dan yang paling menarik itu kan dari berbagai aspek kepulauan yang kurang lebih ada sekitar 17 ribu pulau di Indonesia mereka sudah memiliki kluster kesukurannya masing-masing, punya pola pikir, punya pola karakternya masing-masing, punya mungkin misalnya ada zona keagamaan masing-masing, ya kan memiliki apa namanya tradisinya masing-masing yang lebih menarik ketika membaca Indonesia itu kan berbeda dengan negara lain itu ketika berbicara Indonesia itu mampu terdiri dari bangsa-bangsa tapi menjadi sub-integrasi negara Indonesia ya kan berbeda ketika berbicara dengan Eropa terdiri dari berbagam beragam suku beragam negara tapi dengan satu bangsa bangsa ras area hanya tapi Indonesia luar biasa multi-artic multi-culture multi-religious semua itu suatu sebuah kelebihan yang saya pikir perlu diperlihatan ngomonginan Indonesia bukan apa suku apa agamamu apa rasmi tapi ngomonginan Indonesia NKM bahkan itu diakui oleh mantan presiden lah ya sekarang dulu para kumpam ketika ke Indonesia mengakui Indonesia negara yang hebat karena mampu menyatukan multi-entic multi-religious multi-rest satu pinggai yang disebut dan saya bisa pastikan bahwa negara-negara multi-kultur paling kesuksesan di Indonesia hanya Indonesia walaupun kita tahu di dalamnya juga masih beratakan yang katanya ibunya demokrasi di dunia seperti Amerika saja tidak seperti ini dulu mengalami gonjang-ganjing saya pikir ini bagian dari proses pendewasannya masyarakatnya kita tadi berbicara tentang kebijakan publik bagaimana kondisi hari ini kaitannya dengan seruan moral di Universitas Sunang Kalijaga dari perpadaan perpadaan ini rektornya berkumpul dan menyampaikan seruan moral nah ini saya pikir hal yang baru seberapa penting politik atau pemilu 2024 menentukan Indonesia ke depan saya sih lebih sepakat bukan visi tapi visioning Indonesia apa itu bedanya kalau visi itu kan visi itu gagasannya ini dan belum tentu dilakukan tapi kalau visioning itu ada tantangannya kita tahu tantangannya juga akan melakukan jadi lebih hidup kalau visioning itu kan yang present past and continuous jadi saya menikapi terkait dengan isu suan moral para rektor yang baru-baru ini muncul ya sebenarnya itu bagian dari peran akademisi untuk menghujukkan kembali lokus-lokus demokrasi yang dalam tanda kutip tahun 2014 2016 misalnya untuk pilbuknya DKI ya kan 2019 itu kita terpotak-potakan atau terpragmentasi kelompok-kelompok terpolarisasi oleh kelompok-kelompok dan ini bahaya untuk kesehatan demokrasi di Indonesia maka agar kita menyerukan kepada para politisi para pejabat negeri ini bahwa tanggangan terbesar hari ini itu ketika mewujudkan sistem demokrasi itu tidak harus lagi terpolarisasi begitu karena ini menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan visioning Indonesia kita berbicara 2030 cara terkait 2045 menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia tapi kalau terpolarisasi jangan berharap itu bisa dapat kita tahu bahwa para funding sepandung kita untuk mendirikan Indonesia itu bukan kamu orang Jawa bukan kamu orang Kalimantan bukan kamu etnis Sina bukan kamu etnis Papua bukan tapi visioning Indonesia ketika kami Indonesia dengan beragam perspektifnya tidak melihat suku agamanya tidak melihat keinspeksinya tapi satu-satu nah menurut saya politik seluan moral itu penting disampaikan kepada para funding ya karena yang paling bahaya itu kan ketika terjadi separatus separatus ini kan muncul dari kelompok-kelompok yang tidak terima dalam kontestasi politik dan ini tengah berbahaya kalau misalnya diakomodir terus paling tidak didekatin apa kepentingan dan kebutuhannya saya pikir Indonesia visioning Indonesia dari 45 bisa sudah terhubu jadi Indonesia mas lagi tapi bisa jadi Indonesia maju Indonesia maju ya karena cita-cita kita itu menjadikan dari Indonesia itu maju kalau Indonesia maju tidak mungkin kita bisa menghubung tanpa adanya sumber daya dan sumber sumber daya alam kita nikmati aja ini kita nikmati aja ya visioning Indonesia itu kan berbicara mengenai aspek-aspek moralitas yang mengujudkan tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni tanpa adanya pengakuisisian sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pemutus maka itu menjadi sebenarnya yang penting untuk menunjukkan bahwa moralitas dari menuju Indonesia maju 2023-2030 itu artinya bukan cuman Indonesia maju statusnya ya termasuk YSM penentunya saya pikir sendiri betul tantangan kita kan hari ini itu berada dalam zona dimana sebenarnya Indonesia punya selentang tantangan juga punya kelebihan atau keubungan kelebihannya salah satunya adalah kita memiliki sumber daya manusia atau SDM atau populasi Indonesia populasi itu kegemukan generasi milenial itu kan menjadi sebuah resource yang bisa dimanfaatkan kalau kita baca demografi gemuk gemuknya generasi milenial dalam rekod itu lebih banyak daripada usia lansia berbeda bicara dengan Amerika Jepang itu kan usia lansianya lebih banyak termasuk China China itu lebih banyak usia lebih apa namanya usia lansianya mengapa kebijakan China itu boleh dua tiga anak sekarang karena usia usia lansianya produk hidratnya menurun Indonesia ini berbetulnya sudah menghadapi usia yang usia produk tidak dimanfaatkan tapi kalau pemanfaatkan itu tidak dimaksimalkan jangan harap Indonesia punya visioning yang jelas ini yang menjadi poin utama yang harus kita seperti ini kalau milionalnya ngapain ada salah satunya kita bicara soal Indonesia tidak terlepas tantangan jaman di era digital yang sementara kita jalani walaupun kebijakan politik publik dalam pemerintah juga pendek menjadi penentu mungkin punya pembacaan tentang peluang atau peluang polarisasi di Indonesia ke depan berkaitan dengan kontestan politik yang sekarang mungkin sedang kita kalau saya melihat arahnya kecenderungannya hari ini memang ada ada mengarah lagi ke sana kita tidak bisa menafiskan kontestasinya Jokowi dengan Brabowo di tahun 2014 dan 2019 itu memecahkan dua polarisasi ya kita kenal ada cebong sama kampret ada satu lagi hari ini muncul dari kampret muncul yang kelompok kadrun itu dinamika tapi kalau itu tidak diredam karena yang paling mungkin dimenangkan dalam kontestasi politik di Indonesia itu adalah politik saya menarik lihat dalam kacamata jopres secara langsung itu etnisitas itu ternyata kuat ya itu satu yang kedua saya yakin para para pejabat hari ini menyadari juga jangan bermimpi untuk menjadi seorang presiden kalau bukan orang Jawa kira-kira ada artinya etnisitas religiusitas itu menjadi aspek yang sangat-sangat penting dalam penentuan visioning Indonesia kita berbicaranya bukan hanya 2024 2024 itu hanya momentum momentum politik tapi kita berbicaranya tidak jangka panjang dimana peran-peran kita yang kita masuk atau kita berperan apa untuk memajukan bangsa Indonesia ketika ngomong tentang memajukan bangsa Indonesia ya yang paling mungkin di era generasi milenial karena kita tidak mungkin masuk dalam keskukur kekuasaan paling tidak kita mampu meng-influencer masyarakat dengan cara apa salah satunya hadir di muka publik yang paling efektif misalnya hari ini itu adalah TikTok Instagram memberikan pendidikan politik terhadap generasi milenial agar tidak apatis karena menentukan arah masa depan itu kalau kita ingin Indonesia jadi lebih baik kita aktif dengan panda kutip kita harus berkontribusi memberikan influence ke masyarakat itu menjadi bagian penting menurut saya jikalau ingin menghadirkan Indonesia yang lebih baik ya kan seperti itu yang hari ini mungkin kita tidak bisa masuk ke dalam struktur kekuasaan tapi paling tidak penentuan menentukan mana sih pemimpin yang terbaik untuk kita tapi ingat itu hanya momentum kita majinya di masa yang akan datang kita berbicara 10, 20, 30 tahun yang akan datang pertanyaannya siapa yang mengisi 20, 30 tahun yang akan datang ya kita-kita ini kalau kita tidak berkontribusi yang berharap Indonesia bisa berubah iya makanya wajah Indonesia itu banyak ketepannya di tangan kita di tangan kita hari ini di antara usia 40 ke bawah antinya misalnya 20 tahun yang akan datang usia 40 tahun hari ini itu mereka baru usia 60 tahun usia yang 30 tahun nanti mereka usianya 50 tahun menyongsong 20 tahun yang akan datang usianya yang 20 tahun ini kan baru 30 tahun atau baru 40 tahun yang 20 tahun yang akan datang artinya itu menggenerasi mas kalau ini tidak meng-influencer pada kelompok-kelompok tertentu untuk politik bagian terpenting untuk menentukan arah masa depan bangsa yang salah tentunya harus berkontribusi makanya sudah betul seruan moralnya yang fail yang fail menurut saya akademisi tidak hanya berdiam tidak hanya berkutat dengan buku tidak hanya berkutat dengan riset tidak hanya berkutat untuk menajar tapi juga bagaimana menyadarkan kepada para mahasiswa boleh kita masyarakat terutama bolehlah kita mengidolakan kelompok ataupun sosok tapi dengan mengidolakan sosok ini jangan kemudian kita itu menggerus yang tidak suka dengan sosok ini kita itu memberikan peluang yang sama dengan peluang lain ini sosok ini baik tapi tidak menjustifikasi ini lebih baik berikan saja gagasannya bahwa apa namanya seruan moralnya penentuan politik ataupun menentukan masa depan pemimpin ada di tengah kita kita tidak melakukan pendidikan politik atau tidak menentukan arah masa depan Indonesia melalui hak kita datang ke TPS misalnya dalam menentukan memperlu jangan berharap Indonesia akan berubah karena dengan satu suara kita itu menentukan benar menarik ini soalnya kemarin film press sebelumnya kan juga atau film pemilu sebelumnya juga sempat mencuat itu soal kampanye hashtag apa namanya baikot pemilu baikot pemilu atau sekarang besok itu baru pertama kali loh yang baru ini pengalaman pertama ini milenial betul pemilih pemula ya harus mempersiapkan diri peran akademisi sudah tadi kemarin semuanya moral dan mungkin yang tadi disampaikan mahasiswa punya wajiban untuk itu ya mencatatkan apa ya menginfluen seluruh yang tidak peran kita itu bisa di sana dengan berbagai media tentunya karena sekarang jamannya di situ digitalisasi itu ya saya masih ingati sempat seperti Presiden Marcos Presiden itu kan dia menanggir tiktok media tiktok dan youtube dia tidak pernah ikut TV konvensional tidak pernah karena sekarang TV itu bisa ada dikundangin sama ideologi tertentu bias ideologi kalau media sosial itu kan saya bisa tanya atau bisa cek lah ya untuk anak-anak ini yang usia 25 tahun ke bawah bisa di tracking lebih banyak nonton tiktok atau TV sejawabannya tiktok tiktok dan youtube kita adanya media sosial itu menjadikan ruang pabrik terdiri untuk menyadarkan bahwa Indonesia itu ini loh masih dapat tapi ya memang senangannya itu berdasarkan resetnya namjeng misalnya untuk generasi miliannya itu banyak kecentungan yang ditonton itu ya aspek juga ya ini pendidikan itu nomor sekian bersama itu hiburan yang pertama entertainment yang kedua itu sport yang ketiga itu baru ngomongin tentang locker apa ini yang tersedia job employment yang keempat baru ngomongin pendidikan pendidikan itu nomor 4 baru ngomongin tentang politik artinya segmentasi politik itu dari bawah yang tersedia untuk inovasi miliannya ini bahaya ini bisa apa angka penggolput bisa semakin berkat ini tidak ada problemnya ataupun tidak ada pentingnya kita pendidikan politik disurukan kepada generasi ini jangan berharap kualitas pemilu 2040 baik pertanyaannya kemudian bagaimana tim influencer itu membuat sebuah konten kreatif yang bisa menarik minatnya itu sedikit jadi mau gak mau dari konten kreatornya yang harus jemput bola gimana caranya mengemas konten itu jadi lebih menarik ya mungkin hari ini misalnya aktivis mahasiswa turun ke jalanan hanya sebagian kecil yang mempengaruhi aspek perubahan tapi kalau kita influencer gerakan ataupun new social movement kalau saya kan katakan itu melalui media digital itu lebih efektif daripada sekarang turun si jalanan ya seruan moral misalnya hashtag apa di Twitter itu kan lebih banyak dibaca daripada kita berteriak-teriak gelap ya itu bagian dari hal yang penting juga dalam rangka kesadaran moral tapi lebih efektif di media terus bagaimana mempengaruhi mempengaruhi opini publik contoh katus begini ya dan maksudnya hukum saya tertarik dengan gagasannya 9-1-1-nya Hotman Paris saya bukan mengomongnya Hotman Paris tapi maksudnya begini dia itu kan kalau kita lihat atau cek dalam video terakhir dengan wawancara dia di klubus dia bilang bahwa orang-orang di bawah sana yang membutuhkan aspek advokasi hukum jika memang dia tidak punya cua dia itu tidak show up karena semakin kreditnya sistem hukum di penegakkan hukum tapi orang-orang influencer itu yang mampu membantu mengepus oh itu ada masalah itu akan ditanggap fact and gift oleh pemerintah untuk memegang kebijakan itu sangat cepat artinya betapa media sosial dan pengaruh para influencer hari ini sangat penting jika berbicara kualitas penyelesaian kasus ini hanya dalam aspek kasus termasuk dalam aspek yang lain misalnya perubahan kebijakan kalau kita tidak tidak ada mapping kalau dengan mempelajari don't emprid don't emprid itu cara men-tracking apa sih yang lagi viral hari ini nah itu tapi tidak mempelajari dalam teori komunikasi hari ini memanfaatkan isilah don't emprid itu apa sih yang adanya mempengaruhi common public itu sangat luar biasa mengalui sosial media akhirnya platform-platform media sosial hari ini itu menjadi berikian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial terbang. Tapi artinya itu untuk para content creator, influencer yang sudah ada saat ini, harusnya ada yang mewadahi dong? Iya, menurut saya. Ada yang membantu mereka untuk mapping ke situ? Harusnya seperti itu ya. Contoh misalnya, platform YouTube yang paling besar hari ini saya pasti, Ata, ataupun Deddy Korduser atau Rakyatman. Artinya, para politisi ataupun para content creator, mereka sebenarnya sadar bahwa menggunakan alat kampanye politik dalam-data tulis Rakyatman. Contoh yang dilakukan pemerintah sebenarnya untuk mengkapanyakan vaksinasi COVID tahun 2020 awal, 2021 awal, ya kan? Yang pertama diundang di sana siapa, Pak? Rakyatman. Rakyatman, kan? Rakyatman. Artinya, negara ini sadar, butuh influencer. Setelah Rakyatman, siapa yang diundang? Mbak Inwong, ya kan? Jadi, influencer ini menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan sosial kita. Kalau kita tidak bisa meng-influencer lain-lain, beliau tidak meng-influencer keluarga kita, deh. Yang terkecil. Komunitas kecil kita, dari rumah, kelingkenan kita. Ya, seperti itu. Oke.